Di video kali ini kita akan membahas Haji Sound Heart Mirror. Tentunya kalian sudah familiar dengan ear monitor satu ini. Bagaimana suaranya di ran harga 500 ribuan dan versus tinte 2 plus? Biar nggak berpanjang lebar, bumper dulu! HZ Sound sendiri merupakan produsen ear monitor yang berasal dari China atau yang dikenal dengan Dongguan Haji Sound Electronic Co-LTD. HZ Sound sendiri mungkin adalah sebuah perusahaan atau micro brand dari China yang memang belum terlalu banyak saya dengar sih. Atau mungkin brand ini dulunya hanya fokus di China saja dan tidak berfokus pada pasar internasional, saya juga nggak tahu. Kalau kalian lebih paham mungkin tulis-tulis di kolom komentar di bawah. Haji Sound sendiri menggunakan single dynamic driver 10mm dan tahun lalu sempat sangat hype ear monitor satu ini. Dan untuk barunya sendiri, Haji Sound ini dipasarkan di angka 600 ribuan. Kalian bisa cek di marketplace-marketplace kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas packaging dari Haji Sound Heart Mirror ini. Oke, Haji Sound sendiri menggunakan box putih. Kalian bisa lihat di sini, box putih persegi panjang. Dan ada gambar ini monitornya. Dan ada tulisan Haji Sound. Di sini Heart Mirror. 10mm driver, blablabla. Di sini ada bahasa China, saya tidak mengerti. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, ada spesifikasinya. Sentifikasinya cukup tinggi, 106 dB. Lalu impedance-nya 32 ohm, cukup besar. Tapi ya sentifikasinya mengakomodir. Jadi ini monitor satu ini cukup enteng untuk di-drive. Ini ada yang mic fashion, jadi ada mic-nya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung saja bukanya dengan cara di-slide seperti ini. Set. Nah, di sini harusnya ada inner monitornya di bagian sini. Tapi kita sudah unboxing sebelumnya. Jadi ini ada penutupnya. Ini ada case dan juga manual. Manual dari Haji Sound Heart Mirror. Instruction manual. Dual language, berbahasa China dan berbahasa Inggris. Kita singkirkan dulu. Jadi ini untuk lengkapannya. Oke, ini adalah case dari Haji Sound Heart Mirror. Menginggalkan saya pada case dari Rico SG3 yang kemarin kita sempat review. Sama tapi tulisannya beda. Memang China ini top, Marco top. Kalau meng-clone dan mengganti. Tinggal mengganti. Ini case-nya sama. Banyak inner monitor China juga. Seperti kaset CCA itu juga rebranding aja. Mungkin dalamnya pun sama. Cuma di-rebranding jadi something new. Dan dijual. Memang pintarnya dari China seperti itu. Kita mesti belajar banyak juga. Oke. Cukup intermezzo-nya. Kita langsung aja buka dalamnya. Di sini ada kayak semacam cable clip. Fable crew. Di sini ada semacam carabiner. Lalu ada shirt clip. Shirt clip. Di sini ada banyak sekali air tips. Kalian lihat di sini ada banyak sekali air tips. Dan juga di sini ada filter. Filter untuk nozzle-nya. Somehow it's very good. Dan di sini ada inner monitor. Ya kalian bisa lihat ya. Sudah ada berat-berat halusnya. Berbahan glossy mirror finish. Dan ini adalah mic-nya. Dan kabel-nya. That's it. Kelengkapannya jadi seperti ini aja. Secara packaging untuk inner monitor 600 ribuan. Kami bilang ini packaging yang cukup menarik. Dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas build quality dari Haji Sound Heart Mirror ini. Untuk build quality dari Haji Sound Heart Mirror. Haji Sound Heart Mirror sendiri housing-nya ini berbahan metal. Kalian bisa dengar di sini. Solid banget. Dia bukan tipe yang unibody. Jadi ada dua lapisan di sini. Jadi housing dalam dan faceplate. Jadi dua bagian yang berbeda. Ini memudahkan untuk service. Jadi kalau kalian membeli inner monitor berbahan metal unibody. Kalau ada apa-apa itu akan sulit untuk di-service. Jadi ini ada kelebihan. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Estetikanya jelek. Tapi setidaknya lebih mudah untuk service. Kita lihat di bagian sini. Di bagian dalam ada satu fan hole. Dan juga marking right. Dan di bagian nozzle-nya ini berbahan sama seperti housing-nya. Berbahan metal juga. Glossy finish juga. Dan di sini untuk nozzle-nya ini sudah ada filter-nya. Okoro nozzle-nya pun cukup standar. Mungkin ini sekitar 3-4 mm. Selain itu kita lihat di bagian depan. Faceplate-nya ini faceplate polosan berwarna silver seperti ini. Mungkin kita bisa lihat muka saya di situ. Yang ganteng. Bisa berkaca. Di bagian faceplate-nya. Kita lihat di bagian konektornya. Ini menggunakan konektor dual pin. Detachable 0,78 mm. Cukup standar dan bisa digunakan untuk semua kabel yang kalian punya. Tidak terbatas seperti kabel kaset 0,75 mm. Lalu recess, ABC, blablabla. Annoying banget. Untung di sini 0,78 mm standar. Lalu kalau kita lihat di bagian kabelnya di sini. Kabelnya ada earhook yang sudah preformed. Very, very nice. Di sini kabelnya adalah 4 brake. Berwarna silver. Di sini juga varian mic. Jadi ada mic 3 tombol. Jadi bukan mic abal-abal 1 tombol ya. Di sini ada 3 tombol. Volume up, volume down, play, pause. Jadi di sini kita lihat lagi ke bawah. Di sini untuk chin slider dan splitter-nya ini berbahan metal juga. Senada dengan housing dari monitor-nya. Very nice juga. Kita lihat di sini 4 brake. Untuk bagian bawahnya ini kabelnya 4 brake. Silver. Lalu jack-nya ini adalah jack 3,5 mm. Di sini berbahan plastik biasa. Dibalut dengan housing berbahan metal untuk jack-nya. 3,5 mm. Gold-blated straight. Eh, sorry. L-shape. Secara build quality, Haji Sound Heart Mirror ini memiliki build quality yang sangat baik. Memiliki housing berbahan metal. Dan tidak unibody. Itu booting. Kalau kalian ada apa-apa bisa di-service tentunya. Selain itu juga, bodinya ini berbahan glossy mirror finish. Yang sangat-sangat menarik tentunya. Dan kami berikan skor B+. Untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Haji Sound Heart Mirror ini. Secara housing, Haji Sound Heart Mirror ini memiliki housing yang bisa dikategorikan kecil. Tapi housing-nya ini memang tidak super ergonomik banget. Jadi masih kalah dengan inner monitor-inner monitor seperti in-ear. Ataupun inner monitor-inner monitor lain yang memiliki lekukan-lekukan khusus pada saat dipakai itu senak. Ini enggak. Ini universal fit yang tidak terlalu ergonomis. Untuk pemakaiannya inner monitor satu ini pun adalah seperti ini. Jadi kalian bisa lihat adalah regular fit. Tidak masuk juga terlalu dalam banget. Enggak. Cukup regular fit aja. Kekedapan dan grip-nya. Jadi kekedapan itu isolasi suaranya. Kalau grip-nya itu enggak gampang lepas atau enggak gampang goyangnya itu. Memang bisa dikategorikan baik isolasi ataupun grip-nya tidak terlalu superior. Tapi dengan housing kecil dan walaupun berbahan metal, dia tidak terasa terlalu berat juga. Dan kalau dipakai seperti ini, terasa cukup nyaman pemakaiannya. Tidak terlalu ada juga tekanan ke dalam liang telinga kalian. Jadi bisa dipakai dalam jangka waktu panjang tanpa menyebabkan tekanan yang mengganggu dan membuat telinga kalian panas atau fatigue. Dan secara fitting kami berikan skor B+. Untuk Haji Sound Heart Mirror ini secara fitting. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Haji Sound Heart Mirror ini. Mungkin kalian sudah menunggu bagaimana sound quality dari Haji Sound Heart Mirror ini. Sound quality dari Haji Sound Heart Mirror ini memiliki suara yang arahnya netral ke arah bright. Jadi kalau kalian yang suka dengan suara yang fun, tentunya harus berpikir dua kali untuk meminang inner monitor satu ini. Selain itu inner monitor satu ini juga tidak berat untuk di drive. Walaupun kita di sini ada variannya, varian mic. Jadi ada dua, non mic dan mic. Teng varian mic dan tidak berat untuk di drive. Untuk bagian bassnya, Haji Sound Heart Mirror ini mungkin bassnya sedikit inferior. Bassnya ini bisa dibilang bodinya agak tipis, tidak memiliki impact ataupun punch yang dalam. Tapi di sisi lain bassnya ini cukup rapi dan cukup cepat. Kalau kita bilang secara umum mungkin kalau kalian mendengarkan lagu top 40, mungkin akan merasa agak sedikit kurang bassnya. Apalagi kalau kalian EDM, sudah pasti blacklist untuk lagu-lagu EDM. Kalau untuk top 40 pun mungkin saya bilang agak sedikit kurang memuaskan bassnya. Karena peran bass itu sangat penting untuk memberikan kesan atmosfer. Lalu kesan kita bilang megah, itu sangat penting dari bass yang dalam dan impactful. Jadi di sini memang kita bilang kesannya agak sedikit hambar. Memang karena bassnya ini memang agak sedikit kurang boosting. Ya, itu mungkin trade off dari suara Haji Sound Heart Mirror ini. Untuk bagian mid-nya-mid-nya ini bisa dikategorikan posisinya pas, tidak terlalu maju atau mundur. Selain itu, bodinya agak terkesan sedikit tipis. Tapi perlu diperhatikan, artikulasinya ini mantep banget dan clear banget. Untuk male vocal-nya ini menurut saya agak sedikit kurang tebel dan sedikit kurang gigit aja. Jadi emosi-emosi dari lagu-lagu yang suaranya tebel seperti Michael Bubly itu agak sedikit kurang tersampaikan dengan baik. Untuk female vocal-nya ini somehow menurut saya terasa cukup lepas walaupun agak sedikit tipis. Namun bebas dari shouty. Approve bebasnya dari gangguan-gangguan shouty. Saya coba di lagu Nora Jones, Don't Know Why. Itu lagu yang bisa mengundang shouty ataupun sibilance. Jadi kalian bisa coba. Tapi di situ menurut saya Haji Sound Heart Mirror ini masih dalam kategori yang cukup safe. Walaupun agak nyerempet-nyerempet dikit tapi belum sampai. Hampir iya. Untuk female vocal-nya pun posisinya ini lebih maju dibandingkan male vocal-nya di Haji Sound Heart Mirror ini. Dan memiliki tekstur yang cukup baik untuk female vocal-nya. Jadi kalau kalian pencinta female vocal tapi perlu diperhatikan lagi bodinya nggak terlalu tebal-tebal banget. Nggak terlalu las banget. Tapi somehow teksturnya baik dan terkesan cukup forward untuk female vocal-nya. Untuk instrumen di bagian mid-nya juga semuanya blending dengan baik. Piano dan suara-suara pengiring. Gitar semuanya blending dengan baik. Dan juga memiliki dinamika yang cukup baik di Haji Sound Heart Mirror ini. Treble-nya ini merupakan main star dari Haji Sound Heart Mirror. Dia memiliki treble yang sering sparkling. Tapi perlu diperhatikan treble-nya ini terkontrol dan juga masih bisa dikategorikan sopan dan bebas dari harsh. Jadi tidak kasar-kasar. Seperti yang kita bilang KZ itu di boosting treble-nya dan kesannya kasar semua. Kalau di Haji Sound Heart Mirror, walaupun ada boosting di bagian treble-nya, tapi masih sangat-sangat tetap kontrol untuk bagian treble-nya dan masih dapat dinikmati dengan baik. Dan juga tidak ada sibilance untuk bagian treble-nya ini. Yang kalian dengarkan female vocal tidak ada sibilance sama sekali. Memiliki kesan detail dan clarity-an. Cukup bagus di kelas harganya. Serta memberikan kesan detail yang sangat-sangat baik. Jadi salah satu kelebihan mungkin orang-orang suka, orang-orang yang mencari detail atau bisa bilang kupingnya analytical atau treble-lover mungkin akan puas dengan Haji Sound Heart Mirror ini di angka 600 ribuan. Saya bilang di angka 600 ribuan. Jarang ada ini monitor analytical di angka 600 ribuan. Haji Sound Heart Mirror ini mungkin salah satu pemain tunggal. Mungkin ya, saya mungkin belum terlalu mencoba banyak in-air monitor, tapi setahu saya Haji Sound Heart Mirror ini cukup unik di kelas harganya. Karena banyak in-air monitor di harga 500 ribuan bermain di warm, a bassy atau V-shape, dan U-shape. Di sini mainnya di arah bright, cukup unik sih. Secara tonal Haji Sound Heart Mirror ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Haji Sound Heart Mirror ini. Secara presentasi, Haji Sound Heart Mirror ini memiliki suara yang nggak terlalu fun. Jadi kalau kalian yang suka in-air monitor warm, jangan mencoba in-air monitor satu ini. Karena suaranya agak tipis dan terkesan analytical. Jadi kalau kalian suka suara yang tebal, nas, warm, laid back, mungkin in-air monitor satu ini nggak terlalu cocok untuk kalian. Aranya dari in-air monitor satu ini memang fokusnya ini di bagian mid-high ke bagian treble. Timbernya ini bisa dikategorikan netral, cukup baik timbernya. Tapi saya agak kritik di bagian bassnya. Secara tuning memang bassnya ini kurang. Jadi kurang memberikan boosting dan memberikan kesan yang megah dari in-air monitor satu ini. Coba bassnya megah, mantep banget in-air monitor satu ini. Dan suaranya pasti jadi V-shape atau jadi netral. Tidak jadi bright lagi. Ya mungkin itu kekasan sih in-air monitor yang bright. Untuk soundstage-nya, soundstage-nya dari in-air monitor satu ini bisa dikategorikan. Yang cukup wow, dia terkesan cukup luas dan ada kesan depth-nya. Ini yang cukup jarang. Jadi ada kesan depth-nya. Walaupun kita bilang tidak terlalu 3D banget, tapi setidaknya ada kesan depth-nya yang cukup bisa di-disting, bisa dirasakan. Untuk detail-nya, in-air monitor satu ini memiliki detail yang cukup baik. Kecuali di bagian bass, mungkin tidak menghasilkan bass yang detail dan bertekstur banget. Yaitu kekurangannya. Untuk clarity-nya bisa dikategorikan cukup bagus. Walaupun kita bilang bagian bass juga menjadi salah satu bagian yang penting untuk memberikan imaging yang lengkap. Separasi imaging dan positioning separasinya cukup bagus, terpisah-pisah. Lalu imaging-nya ini bisa dikategorikan sangat baik. Walaupun kita bilang bass memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan atmosfer, memberikan suasana dari sebuah musik. Jadi bass-nya memang agak kurang. Sebenarnya kalau bass dari Haji Sound Heart Mirror ini bagus, imaging-nya ini mantep banget pasti di kelas harganya. Ya tapi not bad lah, saya bilang not bad. Lalu untuk positioning semuanya cukup oke, tidak ada yang terlalu aneh. Secara teknis, Haji Sound Heart Mirror ini kami juga berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inir Monitor 1 ini. Cons dari Inir Monitor 1 ini yang pertama adalah bass-nya. Memang bass-nya ini agak tipis, kurang dalam, dan kurang memberikan kesan megah pada Inir Monitor 1 ini. Bro, itu kan Inir Monitor Bright. Ya emang bass-nya kan tipis. Iya betul bro, Inir Monitor ini adalah Inir Monitor Bright. Bass-nya memang tipis, tapi kan kita harus mention juga kalau bass-nya ini tipis walaupun Inir Monitor Bright. Jadi kalian yang memang bass-head, ataupun suka Inir Monitor 1, bisa menjadi second opinion untuk memilih Inir Monitor 1 ini. Gitu bro. Combs kedua, Inir Monitor 1 ini terasa agak kering. Jadi kalau kalian yang biasa mendengarkan Inir Monitor yang las, basah, Inir Monitor 1 ini terasa agak kering karena memang kurang boosting di bagian bass. Bass itu memberikan kesan lebih hidup, lebih lively, dan lebih terkesan atmosferik. Atmosferik, atmosferik, eh segitulah. Atmosferenya lebih terasa. Selanjutnya kita bahas pro dari Haji Sound ini. Haji Sound ini merupakan Inir Monitor yang memiliki teknikalitas yang cukup baik kalau saya bilang. Kalau kita tutup mata aja, teknikalitas dari Haji Sound ini bisa dikategorikan flawless. Kalau kita tidak melihat bass. Untuk value for money, Inir Monitor 1 ini bisa dikategorikan one of a kind. Di kelas harga 600 ribuan cukup jarang Inir Monitor yang mengeksekusi suara seperti ini. Dan kami bilang Inir Monitor 1 ini adalah Inir Monitor yang good value di angka 600 ribuan dan kami berikan skor. Amin. Selanjutnya akan kita bahas perbandingan dari dua Inir Monitor ini. Dua Inir Monitor ini mungkin kalian juga sudah tunggu-tunggu. Tin T2 Plus dengan Haji Sound Heart Mirror. Mereka memiliki harga yang hampir-hampir mirip. Mungkin di harga 500-600 ribuan. Haji Sound Heart Mirror dan Tin T2 Plus. Tin T2 Plus ini mengeksekusi Inir Monitornya dengan housing yang berbahan made. Dan Haji Sound Heart Mirror ini berbahan glossy. Tapi suaranya pun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Oke, Tin T2 Plus ini overall memiliki suara yang lebih fun dibandingkan Haji Sound Heart Mirror ini. Untuk bagian bass-nya, Tin T2 Plus ini memiliki bass yang lebih dalam, lebih ada impact-nya, lebih ada deep-nya, lebih ada kesan megah-nya dibandingkan Haji Sound Heart Mirror. Secara bass, Haji Sound Heart Mirror ini kalah telak dibandingkan Tin T2 Plus. Tin T2 Plus memiliki sound signature yang V-shape. A mild V-shape atau V-shape lah kita bisa bilang. Di sini lebih ke arah netral, ke bright. Jadi bass-nya otomatis menang di sini. Untuk bagian mid-nya, kita bilang bagian mid-nya. Somehow saya lebih senang mid di bagian male vocal-nya, di bagian vocal cowoknya di Tin T2 Plus. Kalau di sini lebih ke female vocal. Saya lebih senang female vocal di sini. Di sini bodinya agak sedikit tipis. Di sini lebih proporsional. Tapi kalau kita bilang timber, di sini lebih better dibandingkan di sini. Walaupun bodinya lebih tipis, tapi timber-nya ini tidak terasa agak metallic di Tin T2 Plus. Jadi di sini lebih natural dibandingkan Tin T2 Plus secara timber. Lalu kalau kita bilang treble. Treble kedua ini monitor ini menyajikan treble yang gak hard sama sekali. Tapi saya bilang masih lebih refined di Haji Sound Heart Mirror ini untuk bagian treblenya. Selain itu juga memiliki treble yang kita bilang lebih sparkling di Haji Sound Heart Mirror dibandingkan di sini. Tapi bukan berarti treblenya di sini jelek. Cukup ada energinya di sini. Untuk lagu-lagu rock juga masih masuk di Tin T2 Plus. Dapat kasar-kasarnya juga, dapat sparkling-nya juga lah. Lalu untuk bagian teknis. Teknis dari kedua Nier Monitor ini kita bilang timber-timber. Saya pegang di sini pastinya dibandingkan di sini. Tapi kalau kita bilang soundstage, soundstage di sini masih kalah dibandingkan di sini. Kita bilang di sini bass ini sangat membantu soundstage dari Ine Monitor Tin T2 Plus ini dibandingkan di sini. Jadi kesan atmosfer, kesan megahnya masih dapat di sini dibandingkan di sini. Kalau kita bilang detail, secara umum mungkin detail bass-nya masih kalah dari Tin T2 Plus untuk Haji Sound Heart Mirror ini. Tapi overall kalau kita bilang tutup mata selain bass-nya di sini masih menang sih dibandingkan Tin T2 Plus. Selain itu, line-line juga beda-beda tipis aja sih kalau saya bilang. Teknikalitasnya memang hampir-hampir mirip. Cuma yang paling noticeable di bagian soundstage, terutama di bagian bass di sini masih menang. Dan di bagian timber di sini masih lebih unggul dibandingkan Tin T2 Plus. Terasa agak metallic aja sih Tin T2 Plus yang lama-lama didengerin. Dibandingkan Haji Sound Heart Mirror ini somehow timbernya lebih neutral banget. Kecuali di bass. Jadi, kalau saya pilih mana? Oke. Kalau kalian senang ini monitor yang lebih all-rounder, yang lebih bisa didengarkan pada banyak genre, Tin T2 Plus adalah pilihan yang cukup mudah untuk saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian memang treble head dan suka mencari ini monitor yang sparkling, menikmati suara vokal-vokal cewek yang tipis tapi bertekstur bagus, mungkin Haji Sound Heart Mirror ini salah satu pilihan yang cukup menarik. Tapi ini lebih segmented dibandingkan di sini. Di sini agak feel shape dan lebih all-rounder dibandingkan Haji Sound Heart Mirror. Kalau saya pilih mana? Saya ambil Tin T2 Plus. Kesimpulan, Haji Sound ini merupakan inner monitor yang bisa dikategorikan cukup unik mengeksekusi inner monitornya dengan arah neutral to bright. Rata-rata di harga Rp600 ribuan banyak inner monitor yang mungkin mencoba mengeksekusi ke arah neutral to bright, tapi gagal. Haji Sound ini adalah salah satu contoh yang berhasil mengeksekusi inner monitor yang bright. How to be bright, learn from Haji Sound Heart Mirror. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Haji Sound Heart Mirror ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignitif. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao! Sampai jumpa di video berikutnya.